Oke selamat Oke ketemu lagi dengan saya Yoli Agnesia pada video kelima kayaknya ya Jadi pada video kali ini kita akan bahas mengenai fungsi eksponen natural Oke pertama kita review dulu mengenai grafik fungsi logaritma natural atau alami ya Jadi pada gambar sebelah kanan ini Ini adalah grafik fungsi atau persamaan Y sama dengan len X Oke nah dalam hal ini ya kita tahu bahwa berdasarkan grafiknya ini kita tahu fungsinya selalu naik terus ya Atau disebut monoton naik Dan juga dari grafik tersebut kita juga tahu dia monoton Eh sorry cekung ke bawah Nah sebenarnya berdasarkan teorema pada subtopik fungsi inverse sebelumnya ya Kita tahu bahwa ada teorema yang bilang bahwa jika gitu ya Jika F itu strictly monoton naik Monoton naik murni atau sejati gitu ya Sejati Maka si fungsi tersebut punya inverse gitu Nah sebenarnya dalam kita membuktikan bahwa fungsi len itu punya inverse kita bisa menggunakan teorema ini Nah jadi kita cukup buktikan bahwa fungsi tersebut adalah fungsi yang monoton murni atau monoton naik murni gitu Nah jadi sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa kalau misalnya kita punya saya mungkin bisa tuliskan sini ya Kalau misalnya Y kita adalah Fx yang sama dengan len X Maka Fx atau kita bisa tulis juga DYDX atau apalah simbolnya boleh ya DYDX atau sama juga Fx itu adalah super X Nah ingat len X ini domainnya untuk X positif Nah artinya super X ini akan selalu positif untuk X besar dari 0 Sehingga ya kita tahu bahwa Fnya itu selalu monoton naik murni gitu Nah dengan demikian kita tahu juga bahwa sehingga gitu Fx yang sama dengan len X punya inverse Oke ya ini dasarnya Oke nah sekarang pertanyaannya seperti apa nih inverse-nya gitu Kan gitu Nah sekarang coba perhatikan Berdasarkan pengetahuan kita sebelumnya tentang fungsi inverse juga Grafik fungsi inverse itu bisa diperoleh dengan cara mencerminkan grafik Y sama dengan len X tadi Terhadap garis Y sama dengan X Nah hasil pencerminannya bisa kalian lihat disini yang grafik warna hitam ini Ini adalah len inverse X Nah itulah kalau kita mau tulis dalam bentuk simbolnya Ini juga bisa ditulis sebagai X sama dengan Gini lah Kalau kita misalkan ya Y sama dengan Fx yang sama dengan len X Maka inverse-nya ini juga bisa ditulis sebagai X yang sama dengan F inverse Y Gitu Gitu ya Oke nah sekarang Apa fungsi inverse-nya itu seperti apa rumusnya gitu Itulah yang akan kita bahas sekarang Nah Apa? Karena Bentuk fungsi inverse-nya ini Apa ya namanya Cukup penting ya nanti Jadi ini diberi nama khusus lah fungsi inverse dari si len X ini Gitu Nah apa fungsi Apa nama fungsinya Nah itulah yang disebut dengan fungsi eksponen natural Atau dilambangkan dengan E I Apa? IXP gitu Jadi Tadi kan saya kasih namanya X sama dengan F inverse dari Y Kalau Y nya adalah len X Nah Apa Apa namanya Rumus fungsinya apa? Apa rumus fungsi F inverse ini Nah Itu Kita bisa lambangkan sebagai Ini IXP Gitu ya Nah Oke sekarang Kita bahas dulu Disini Fungsi Definisi dari fungsi eksponen natural Atau IXP Ya simbolnya Nah inverse len Tadi kita sudah bahas Inverse len Disebut juga sebagai Fungsi eksponensial alami Dan bisa disimbolkan dengan IXP Nah Apa? Berdasarkan Kemunculannya Dia berasal dari Fungsi inverse Dari len Nah maka kita bisa tulis Nah Kalau kamu punya Y sama dengan len X Jika Dan hanya jika X nya itu akan sama dengan IXP dari Y Atau Juga sama artinya dengan Len dari si Y Nah Y nya apa? Y nya len X Jadi inverse Sorry Inverse dari Jadi ini artinya Inverse Dari Y Nah Fungsi inverse Fungsi inverse dari Y ini Kita simbolkan dengan IXP Nah Y nya siapa? Y nya adalah Len X Makanya IXP Y itu adalah Fungsi inverse Dari len X Nah berdasarkan sifat ini Maka Sorry Berdasarkan pernyataan ini Maka kita punya Dua sifat Atau dua Hal Pertama Bahwa IXP dari Len X Jadi ini adalah Artinya Kalau kita maknai Fungsi inverse Dari len X Itu adalah Bisa ditulis Sebagai IXP Y Ya Karena len X Di sini adalah Y Sehingga Nanti IXP Y itu Sama dengan X Oke Coba Sekarang ini Apa namanya ya Simbol Pemaknaan simbol Oke Jadi kita punya Di sini Apa Inverse Dari len X Itu ada Bisa kita tulis Sebagai IXP Y Atau Ini setara Dengan X Jadi Kita bisa tahu Di sini ya Kalau Sesuatu Gitu ya Fungsi len Terus Di Inverse Maka akan sama Dengan Si Variable Yang kita Atau fungsi Yang kita Lernkan itu sendiri Oke Sampai sini Nah Lanjut ke Poin nomor dua Kalau sesuatu Yang kamu Kalau kamu punya Fungsi Apa namanya Fungsi eksponensial Y Terus kamu len Kan Ya Maka Ya Hasilnya Akan sama dengan Y itu Sendiri Kenapa Karena Y Y itu Adalah X Oke Nah Sekarang Coba Ulang lagi Supaya Lebih Paham Lagi Ulang Lagi Supaya Saya juga Sebenarnya Susah Untuk Membolak Balikannya Oke Kita ulang Lagi Atau Kita pakai Definisi Ini Aja Gitu Ya Kita punya Dua Definisi Y Sama Dengan Lern X Dan X Sama Dengan Eksponen Y Eksponen Sial Alami Y Oke Sekarang Eksponen Sial Dari Lern X Ya Itu Adalah Apa Nah Yang kita Punya Disini Apa Lern X Lern X Sama Dengan Apa Sama Dengan Y Nah Eksponen Y Sama Dengan Apa Tadi Sama Dengan X Nah Jadi Dalam Hal Ini Ya X Kita Itu Harus Lebih Dari Nol Kenapa Karena X Tadi Merupakan Variable Di Fungsi Learn Oke Sampai Sini Oke Jadi Kalau Kamu Me Eksponen Kan Suatu Fungsi Learn Maka Hasilnya Akan Sama Dengan Fungsi Itu Sendiri Gitu Apa Si Variable Itu Sendiri Dengan Catatan X Harus Lebih Besar Nol Sekarang Nomor Dua Learn Dari Eksponential Y Nah Coba Cek Eksponential Y Itu Adalah X Maka Ini Bisa Kita Ubah Jadi X Sehingga Kamu Punya Learn X Nah Disini Learn Learn X Itu Sama Dengan Y Nah Maka Bisa Ditulis Sama Dengan Y Pada Akhirnya Apa Kalau Kamu Punya Learn Dari Eksponen Y Gitu Kan Maka Ini Artinya Ya Kalau Kamu Melen Eksponen Y Maka Itu Sama Aja Dengan Y Itu Sendiri Dengan Catatan Karena Dalam hal Ini Apa Si Y Dalam hal Ini Y Itu Adalah Learn X Gitu Kan Nah Sorry Dalam hal Ini Karena Y Itu Adalah Learn X Coba Perhatikan Disini Maka Range Atau Ibaratnya Nilai Dari Y Itu Boleh Untuk Seluruh Bilangan Real Gitu Oke Lanjut Sekarang Ada Istilah Bilangan Auler Nah Atau E Apa Itu Huruf E Atau Ya Apa Maksud Dari Bilangan Auler Itu Nah Huruf E Itu Menyatakan Suatu Bilangan Real Positif Ya Ingat Dia itu Bilangan Positif Yang Unik Atau Tidak ada Nilai Tidak ada Bilangan Real Yang Bisa Menyamai Apa Yang Istilahnya Itu Dia Tunggal Gitu Sedemikian Sehingga Kalau Kamu Learn Kan Kamu Ganti Nilai Dari Learn E Itu Adalah 1 Kenapa Itu Bisa Terjadi Nah Jadi Dalam Hal Ini Bukan Kenapa Itu Bisa Terjadi Tapi E Itu Didefinisikan Sebagai Suatu Bilangan Yang Apabila Kita Cari Learn E Itu Sama Dengan 1 Atau Secara Geometri Kita Karena Dia Bilangan Positif Tadi Bilangan Positif Supaya Dapat Hasilnya 1 Maksudnya Hasil Learn Itu 1 Maka E Itu Nilainya Lebih dari 1 Pertama Kemudian Karena Tadi Learn E Itu 1 Artinya Luas Daerah Di bawah Kurva Seperti Itu Sama Dengan 1 Nah Dimana Posisi E Itu Posisinya Itu Adalah Di Suatu Nilai Yang Membuat Area Ini Sama Dengan 1 Nah Jadi Bilangan E Itu Seperti Hal nya V Jadi Jadi Dia Termasuk Ke Bilangan Irrasional Dengan Perkiraan E Nilainya 2,71 82 Dan Seterusnya Sebenarnya Buat Apa Bilangan E Ini Nah Sekarang Coba Perhatikan Ini Fungsi Eksponensial Alami Tadi Itu Termasuk Atau Bisa Dikatakan Sebagai Fungsi Eksponen Jadi Bedakan Ya Eksponensial Alami Itu Adalah Inverse Dari Fungsi Logaritma Natural Oke Fungsi Logaritma Natural Apa Sebelumnya Itu Adalah Menyatakan Ya Bisa Dinyatakan Bentuk Integral Oke Dan Fungsi Eksponensial Alami Itu Adalah Inverse Dari Bentuk Integral Itu Nah Nah Sekarang Kita Bisa Menyatakan Bahwa Fungsi Eksponensial Alami Itu Sebagai Suatu Fungsi Eksponen Ya Jadi Mungkin Bisa Dalam hal Ini Istilah Eksponensial Alami Itu Muncul Ketika Hal Ini Diperoleh Nah Sekarang Coba Perhatikan Kenapa Dia bisa Dinyatakan Sebagai Fungsi Eksponen Nah Untuk Tiap X Anggota R Ya Untuk Seluruh Bilangan Real Maka Eksponensial X Itu Bisa Kita Nyatakan Sebagai Eksponensial X Dikali Len E Jadi Len E Disini Itu Nilainya Kan Satu Makanya Kita Bisa Ubah Eksponensial X Itu Sebagai Eksponensial Dalam Kurung X Dikali Len E Nah Kemudian Berdasarkan Sifat Logaritma X Yang Di Depan Ini Bisa Naik Menjadi Pangkat E Sehingga Bentuknya Berubah Jadi Ini Eksponensial Dari Len E Pangkat X Nah Ingat Lagi Sifat Definisi Dari Eksponen Tadi Eksponen Dari Logaritma Natural Itu Akan Sama Dengan Si Fungsi Yang Kita Logaritmakan Maka Dia Akan Sama Ini Dengan E E Pangkat X Jadi Ingat E Ini Adalah Bilangan Real Jadi Ketika Kamu Mendapatkan E Pangkat X Artinya Fungsi Eksponen Jadi Kita Tahu Dari Ujung Sini Tadi Eksponensial Alami Fungsi Eksponensial Alami X Dari Dari Setara Bentuknya Dengan Bilangan E Di Pangkat X Nah Inilah Kesimpulannya Ini menunjukkan bahwa Eksponensial X Adalah Identik Dengan E Pangkat X Apa Catatannya Catatannya Adalah Fungsi eksponen Si Fungsi eksponen Itu Berbeda Maksudnya Dengan Fungsi Pangkat Kalau Fungsi Pangkat Itu Peubahnya Itu Adalah Bilangan Yang Dipangkatkan Nah Sedangkan Fungsi eksponen Yang Yang Peubahnya Itu Adalah Pangkatnya Jadi Ini Fungsi Eksponen Gitu Ya Oke Sekarang Lanjut lagi Berdasarkan Hal tersebut Kita bisa Mengidentifikasi Sifat-sifat Dari Fungsi Eksponen Sial Natural Nah Kita Tadi Punya Ini Ya Sorry Kita Bisa Membuatkan Suatu Bentuk Ya Karena Tadi Eksponensial Dari Logaritma X Itu Sama Dengan Ya Karena Tadi Kita Punya Eksponensial Dari X Itu Adalah E Pangkat X Maka Dari Sini Kita Juga Bisa Mendapatkan E Pangkat Len X Nah Berdasarkan Sifat Yang Tadi Itu Kita Juga Bisa Berdasarkan Sifat Ya Eksponensial Dari Len Kita Kan Tau Tadi Itu Sama Dengan X Sehingga Kita Bisa Tulis Ini X Itu Adalah E Pangkat Len X Nah Ini Nah Muncullah Disini Sifat Lagi Bahwa E Berpangkat Len X Itu Akan Sama Dengan X Untuk Seluruh X Itu Lebih Dari Nol Kenapa X Nol Karena Disini Ada Fungsi Len X Jadi Kalau Misalnya Suatu Bentuk Fungsi Eksponen Berpangkat Len Maka Nilainya Ini Akan Setara Dengan Nilai Si X X Itu Sendiri Dengan Syarat X Besar Dari Nol Nah Sekarang Kalau Kamu Punya Sebaliknya Kamu Punya Len Fungsi Logaritma Natural Tapi Di Dalamnya Itu Fungsi E Pangkat Y Nah Apa Yang Terjadi Nah Ini Sama Jadi Ini Kita Bisa Kerjakan Dengan Kesetaraan E Pangkat Y Tadi Itu Sama Dengan Eksponensial Alami Dari Y Nah Bentuk Ini Berdasarkan Definisi Eksponensial Alami Fungsi Eksponensial Alami Ini Setara Bentuknya Dengan Y Dengan Syarat Y Seluruh Bilangan Real Karena Y Dalam hal ini Y Itu Bukan Variable Di Dalam Fungsi Len Nah Selanjutnya Kita Juga Bisa Punya Sifat Dimana E Di Pangkat A Tambah B Itu Adalah E Pangkat A Dikali E Pangkat B Selanjutnya Pengurangan Itu Setara Dengan Pembagian Nah Yang perlu Kita ingat Disini Ini adalah Penafsiran Dalam Bentuk Apa namanya Bentuk Perpangkatannya Jadi Kalau Sebelumnya Itu Tadi Kita punya Dalam Bentuk Eksponensial Dan Learn Nah Sekarang Kita Ubah Bentuknya Itu Menjadi Bentuk Fungsi Eksponen Oke Jadi Y Itu Kalau Kamu Punya Y Dalam Bentuk Eksponen Fungsi Eksponen Nah Ini berlaku Jika Dan hanya Jika Si X Itu Sama Dengan Suatu Fungsi Logaritma Terhadap Y Jadi Y Fungsi Eksponen Fungsi Si Fungsi Eksponen Punya Inverse Logaritma Dan Begitu Sebaliknya Fungsi Logaritma Punya Inverse Fungsi Eksponen Nah Lalu Bagaimana Apa Turunan Dari Fungsi Eksponen Atau Fungsi Eksponensial Alami Sama 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 Apa Turunannya Nah Sekarang Kita Misalkan Y Sama Dengan E Pangkat X Maka X Adalah Leng Y Ini Oke Dengan Menurunkan Kedua Ruas Terhadap X Maka Kita Akan Punya Jadi Ini Setara Bentuknya Ini Dengan Ini Nah Maka Kita Coba Menurunkan Bentuk Yang Ini Nah Ini Jadi Kita Turunkan Bentuk X Sama Dengan Leng Y Terhadap X Maka Turunan Terhadap X Itu Adalah Satu Turunan Terhadap Y Itu Ingat Kita Menurunkan Terhadap X Maka Itu Seper Y Dikali DYDX Maka DYDX Itu Sama Dengan Y Dimana Tadi Kita Punya Y Itu Adalah E Pangkat X Jadi Kita Kerja Dari Belakang Bukan Masalah Setara Kita Kerja Dari Sini Lalu Setelah Itu Kita Dapat Turunan Dari Bentuknya Seperti Ini Kita Balikin Lagi Tadi Y Y E Pangkat X Berarti Turunan Dari E Pangkat X Terhadap X Itu Adalah E Pangkat X Lagi Berdasarkan Ini Kita Juga Bisa Menemukan Bentuk Integral Dengan Demikian Artinya Apa Anti Turunan Dari E Pangkat X Adalah E Pangkat X Ditambah C Jadi Kita Ubah Bentuknya Ke Bentuk Integral Tentu Anti Turunan Dari E Pangkat X Itu Adalah E Pangkat X Ditambah C Nah Setara Bentuknya Dengan Ini Jadi Kalau Nanti Kita Tanya Apa Turunan E Pangkat X E Pangkat X Lagi Dan Apa Integral E Pangkat X E Pangkat X Lagi Ya Nah Ini Contoh Coba Sekarang Kita Contoh Ambil A Dan B Yang A Kita Mau Cari Kalau Y Adalah E Pangkat 2 X D Y DX Berapa Fungsinya Pertama Kita Ingat Dulu Ada Akhirnya Dulu Hin Turunan Dari E Pangkat X Terhadap X Adalah E Pangkat X Nah Ini Patokan Kita Nah Sekarang Coba Perhatikan Atau Secara Umum Kita Tidak Usah Pakai X Kita Pakai U Supaya Lebih Umum Jadi Turunan D E Pangkat U DU Itu Adalah E Pangkat U Lagi Nah Dengan Demikian Bentuk Ini Itu Belum Sama Dengan Bentuk Umum Sehingga Disini Kita Butuh Pemisalan Dulu Misal U Sama Dengan E Pangkat 2X Jadi Nanti Kita Akan Butuh DU DX Nah DU DX Apa Eh W Saya Salah U Adalah 2X Maka DU DX Apa 2 Nah Sehingga Kita Bisa Tulis Disini DY DX Oke W Y Itu Sama Dengan E Pangkat U Sehingga DY DU W DY DX Itu Satara Dengan DY DU Dikali DU DX Nah DY DU Apa DY DU Itu Adalah Ini Patoki Fungsi Persamaan Y Dalam U Apa Turunan Y Terhadap U Ya Tetap E Pangkat U Nah Sekarang Turunan U Terhadap X Apa Tadi Ya Ini 2 Nah Ganti lagi U E Pangkat 2X Dikali 2 2 Yang Di depan Nah Inilah Turunan Dari E Pangkat 2X Oke Lanjut Yang Nomor B Nah Untuk Yang B Kita Punya Persamaan Y Sama Dengan X Dikali Pangkat 2 Dikali E Pangkat X Nah Dalam hal Ini Ingat Kita Mau cari DYDX Turunan Jadi Kita Tetap Mempedomani Aturan Turunan Nah Kita Tahu Ini Adalah Perkalian Fungsi Berarti Kita Harus Manut Ke Aturan Turunan Perkalian Fungsi Nah U Kali V Nah Pertama Berarti Kita Butuh Apa Dulu Kita Kalau Kita Misalkan U Adalah X Kwadrat Berarti Nanti Kita Butuh DU Sama Dengan 2X Atau Atau DUDX U Aksen Aja Langsung Maka U Aksen Adalah 2X Sekarang Kalau Kita Punya V Adalah E Pangkat X Maka V Aksen Adalah E Pangkat X Nah Sekarang Kita Udah Siap Untuk Mencari DYDX Nah DYDX Apa Jadinya Nah DYDX U Kali V Aksen Kan Gitu X Kwadrat Dikali V Aksen E Pangkat X Ditambah U Aksen 2X Dikali V E Pangkat X Nah Ini Bisa Kita Ubah Sederhanakan Lagi E Pangkat X Atau Kita Bisa Tarik Keluar X Dikali E Pangkat X Dan Tersisa Disini X Ditambah 2 Nah Inilah Turunan Si Persamaan Terhadap X Nah Sekarang Kita Akan Coba Kerjakan Untuk Bentuk Integral Untuk Integral Integral Nomor 1 Integral Dari X E Pangkat Saya Akan Contohkan Yang Pakai Ini Aja Yang Pakai Batas Dari 0 Sampai 1 X Dikali E Pangkat X Kwadrat DX Nah Kita Tahu Bahwa Dalam Case Ini Kita Tidak Hanya Mengintegralkan E Pangkat Aja Kalaupun Misalnya Tidak Ada Si Ini Si X Ini Kalau Anggaplah Kita Hapus X Ini Nah Kita Kesulitan Dalam Mengintegralkan Kenapa Karena Ingat Lagi Hire Disini Hire Hire Itu Adalah Integral E Pangkat X DX Atau Pakai U Kita Misalnya E Pangkat U DU Itu Adalah E Pangkat U Tambah C Sedangkan Yang kita Punya Itu Pangkat Dari E Itu X Kwadrat Bukan U Atau Bukan X Maka Disini Kita Tidak Bisa Kalaupun Mau Dimisalkan Turunannya Akan Menghasilkan Variable X Oleh Karena Itu Soalnya Disini Ada X Di depannya Maka Ketika Kita Mengerjakan Ini Kita Bisa Gunakan Metode Substitusi Balik Lagi Cara Mengerjakan Metode Substitusi Bisa Kalian Bawa Langsung Batasnya Atau Bisa Kalian Cari Dulu Integral Dari Bentuk Tak Tentunya Jadi Disini Saya Akan Cari Dulu Integral Bentuk Tak Tentunya X Nah Ini Sama Dengan Sebelum Kita Sama Dengan Kita Cari Dulu Misal U Adalah X Kwadrat Maka Du Nya Adalah 2X DX Nah Disini Yang kita Punya Adalah XDX Berarti XDX Sama Dengan DU Per 2 Nah Dari Sini Kita Lanjutkan Ini Ini Sama Dengan Integral E Pangkat U Nah XDX Itu Sama Dengan DU Per 2 Nah Setengahnya Tarik ke Depan Integral E Pangkat U DU Setengah E Pangkat U Apa Integralnya Nah Ini Tadi E Pangkat U Plus C Atau Bisa Juga Kita Kasih Disini Langsung K Dimana K Nya Adalah Setengah C Nah Nah Lanjut Oh Belum Selesai Ini Setengah E Pangkat X Kuadrat Ditambah K Nah Kita Sudah Dapat Integral Tak Tentunya Sekarang Baru Kita Sehingga Kita Akan Bisa Menentukan Integral Dari 0 Sampai 1 Dari X Dikali E Pangkat X Kuadrat DX Itu Adalah Setengah E Pangkat X Kuadrat Nah K Yang Perlu Di Bawah 0 Sampai 1 Nah Dari Sini Kita Punya Setengah E Pangkat X Kuadrat Nah Diganti X 1 Jadi E Pangkat 1 Dikurang Setengah E Pangkat 0 Nah Ini E E Berpangkat 0 Ingat Ini Kita Sudah Berada Di Fungsi Eksponen Jadi Semua Bilangan Kecuali 0 Itu Kalau dipangkatkan 0 Hasilnya Akan Menjadi 1 Nah Dengan Demikian Ini Artinya Kurang Setengah 1 Jadi Kita Punya Setengah Tulang kurung E Dikurang 1 Nah Ini Hasil Integral Yang Nomor 2 Ini Nomor 1 Misalnya Oh Jangan A B C Ini Nomor B Nah Silahkan Kalian Coba Untuk Nomor C Saya Kira Cukup Dulu Mengenai Fungsi Eksponensial Sebenarnya Fungsi Eksponensial Alami Itu Merupakan Kalau bisa Dirangkum Itu adalah Inverse Dari Fungsi Len Dan Usut Punya Usut Dia juga Bisa Dinyatakan Sebagai Fungsi Eksponen Sehingga Nanti Dia juga Akan Mengikuti Sifat Sifat Dari Sifat Eksponen Oke Sekian Dulu Terima kasih Perhatiannya Sampai jumpa Di video selanjutnya